Halo selamat sore, pemirsa demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Fadi Hassi, pemirsa kita wali Ayu Sore hari ini dengan informasi yang kami hadirkan untuk Ancah berikut ini. Tiga pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan ring 1. Di sekitar Istana Presiden hari ini mendatangi Markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut Asisten Intelijen Pas Pampres Let Call Infantry Wisnu Herlambang, tindakan yang dilakukan kepada penerobos ring 1 istana sudah sesuai prosedur operasi standar. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan, pengamanan instalasi di komplek Istana Kepresidenan, itu sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi disini saya mengutip peraturan undang pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2013. Itu tentang pengamanan Presiden dan wakil Presiden, mantan Presiden dan mantan wakil Presiden, beserta keluarganya. Sebelumnya, video pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Pengendara sepeda motor ini menerobos ring 1 istana Kepresidenan Februari lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Video pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor viral di media sosial. Menerobos ring 1 sendirilah yang memviralkan video ini yang kemudian diposting ulang oleh netizen lain. Peristiwa ini terjadi minggu pagi, 21 Februari lalu. Komandan Pas Pampres, MyJN TNI Agus Subianto, mengatakan rombongan motor gede menerobos kawasan ring 1 istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Menurut Agus, Pas Pampres harus mengantisipasi gangguan sekecil apapun di wilayah pengamanan VVIP, termasuk memberikan tembakan peringatan jika diperlukan. Setelah viral di media sosial dan mendapat kecaman dari netizen, akun Jet Liwandana 2 memposting permohonan maaf. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.